Halo semuanya, balik lagi dengan saya Savrin dan kali ini ada New Carry dengan yang terbaru ya ini ya, jadi New Carry ini bukan yang AC power steering, tapi ini sudah yang terbaru, jadi yang sudah di tahun 2021 ini ya, apa aja sih perbedaannya, perbedaannya cukup gak banyak sih, kalau teman-teman lihat, mungkin dari depan ini udah terlihat ya, apa yang beda dari eksterior, oke kita bahas dulu di bagian depan sini ya. Jadi ini, ini hal utama yang membedakan dari New Carry yang sebelumnya sama yang terbaru 2021 ini ya, jadi ada perubahan di bumper, bumpernya ini kalau teman-teman lihat dia seperti ini ya, jadi kayak ada yang menonjol gitu, disebelah sini, kanan dan juga disebelah kiri, dan ini untuk front grillnya, bumper depan grillnya ini juga berbeda ya, Sama yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu kan terlihat polos ya, nah ini terlihat menonjol, jadi dari dimensi panjangnya sendiri, dia ada perubahan juga, lebih panjang beberapa milisentimeter ya, sorry beberapa milimeter, nah ini apa sih fungsinya? Jadi kalau ada tonjolan seperti ini, biasanya kan kalau mobil New Carry, mobil pickup itu kan mungkin sering terjadi benturan ya, jadi dari pihak Suzuki, dia menambahkan tonjolan ini, menghindari kalau misalkan ada kejadian, mungkin nabrak atau apa, bumpernya dulu nih, depannya ini dulu yang kena, secara logikanya sih seperti itu, Kalau dari segi headlampnya sama aja, dengan New Carry sebelumnya, ini ada sedikit tonjolan untuk kacanya ya, untuk lampu sennya, ya tampilannya seperti ini nih, gimana menurut teman-teman? Jadi perbedaan dari luar tetap ya, cuma di bumper ini aja, dari segi bentuknya aja yang berbeda, dari spion sama, untuk yang tipe, ini tipe paling bawah ya, untuk ini juga antenanya, terus dia ini sudah 1500 cc ya, Untuk wiper juga sudah ada 2, ya sama sih, disini ada tulisan Carry, untuk ukuran bunnya juga sama, ini pakai Dunlop ya, pakai Dunlop, dengan ukuran 165x80, ringnya 13 ya, untuk velg kalengnya, Terus di bagian bawaknya ini juga sama, tidak ada perbedaan, dan ini yang FD ya, yang kledek, jadi bukan yang WD, Seperti ini ya, kondisi baknya, Terus kalau yang FD ini, disini ada kayak tambahan besi, cuma di bawah ini aja, tapi kalau yang WD, justru ada tambahan besi lagi di sebelah sini, posisi akinya di sebelah sini ya di sebelah kiri mobil dan ini untuk mesinnya mesinnya di bawah interiornya nah disitu mesinnya oke terus ini untuk pilnya ya ini bagian belakang dan itu bahan serifnya ada di belakang situ ya di belakang ini juga sama persis ada seperti emblem Suzuki gitu ya tapi dia berwarna cat sewarna bodi ya terus lampu sen lampu stop lampnya sama lampu mundurnya di sebelah kanan juga sama ini posisi untuk bansernya kita lihat di bagian kanan sini ya di bagian kanan bawah sama untuk posisi bensinnya juga sama dia dia masih menggunakan kunci ya menggunakan kunci Oke ini posisi di bawah sebelah kanan ya dia seperti ini New Carry 2021 ini dengan tipe FD non-AC ya Oke kita lihat interiornya handle-nya dia berwarna hitam ya untuk jendelanya tetap pakai putar model putar handle-nya berwarna hitam di sini di sini ada cup holder ya ada cup holder di sini oke jadi kalau interiornya sih sama ya posisi kursinya kemudian motif joknya ini juga sama dengan yang sebelumnya di atas ini sunfeeser hanya di driver ya sepian tengah dan itu ada lampu Oke saya naik dulu kali ya oleh kita bahas di sini dulu aja ini untuk posisi anak kuncinya ini posisi pedalnya saya masuk ke sini dan di sini ada lampu ya berwarna kuning lampu bacanya ya ini posisi tuas untuk lampunya dan ini tuas untuk wipernya ya terus ini posisi speedometernya seperti ini dan di atas sini di atas dashboard ini ada sound speaker kemudian di sini ada kayak bisa naruh barang mungkin ya ini ada segitiga pengaman ini yang non-AC jadi kisih-kisih tempat AC nya bisa dibuat tempat penyimpanan yang terbuka seperti ini ya tapi nanti misalkan anda upgrade sendiri ke posisi AC ini bisa dibuat kisih-kisih AC nya ada satu dua tiga dan empat di sebelah kiri sendiri ya posisi setelnya seperti ini terus udah fix ya dan ini tuh head unitnya head unitnya sepertinya baru ya jadi baru ini kalau misalkan di SBT Suzuki Sejahtera Buana terada itu kita dapat free ya untuk head unitnya ini dan ini baru beda sama sebelumnya kalau sebelumnya nggak seperti ini USB nya hanya satu tapi ini ada tempat USB dan ini ada tempat dengan logo charge seperti itu jadi terlihat lebih beda ya oke terus ini ada tempat penyimpanan juga dalam banget ini untuk tuas transmisinya oke saya geser ya sebelah kiri jadi jadi saya bisa pindah nih ke sebelah kiri ini karena ini untuk handroom nya ada di sini ya ini bisa buat tiga orang nih saya duduk di tengah sini bisa diisi lagi dan ini posisi driver oh ya di driver juga bisa di maju mundurin ya ini ada tuasnya buat maju sama mundurkan joknya ya terus disini ini ada tempat penyimpanan juga yang gede dalam terus disini juga ini tempat penyimpanan juga dalam ya tempat penyimpanan terbuka terus ini bisa mungkin anda upgrade jadi power outlet ya di sebelah kanan di sebelah kanan driver ini ada hand grip dan disini juga ada hand grip ya di sebelah kiri oke tuh atapnya seperti ini dia berwarna grey ya ya jadi saya sudah di posisi dalam sama aja sih tidak ada perbedaan yang lebih ya setelah sini ada seatbelt juga di sebelah kiri dan itu seatbelt buat driver nya oke sekarang kita bahas bagian mesin oh ya perbedaan yang terbaru ini juga sudah dilengkapi dengan apar ya karena undang-undang udah untuk lobel baru sekarang harus memiliki apar kita atas ini saya coba lepas aparnya nah jadi aparnya dapatnya kayak gini nih oke dan ini ada masa expirednya disini sampai 2028 ya bulan 12 oke saya kembalikan dulu ya jadi kayak gini nih aparnya nih 1 kg ABC powder 90% dan disitu juga ada petunjuknya petunjuk pemakaiannya nah ini ada press 1 dan juga ada di press 2 gitu oke saya kembalikan lagi nanti saya kaitkan lagi ya oke sekarang saya tunjukkan untuk bagian mesinnya sebenarnya sama persis sih itu bagian mesinnya karena tidak ada yang berbeda ya cuma berbeda di bumper depan aja ini mesin mesinnya disini dibawah jog penumpang depan terus ini ya ini dongkraknya ada disitu ya yang tertutup warna hitam sebentar ya sebentar ya ini saya kaitkan dulu aja biar saya bisa enak lanjutkan dongkraknya nah ini dia tempat dongkraknya saya buka dulu untuk kuncinya saya letup lagi saya letup lagi saya letup lagi oke 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 saya tutup lagi ya jadi tidak ada perbedaan signifikan ya gimana nih menurut teman-teman untuk new carry yang 2021 ini bedanya cuma di depan aja ya dan otomatis harganya naik ini karena kan 2021 ada kenaikan harga nah ini ya Oh ya ini kelihatan ya untuk apa namanya belnya ya jadi kelihatan di sini new carry ini yang non AC 2021 Oke terima kasih ya semuanya sudah menonton jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian like juga jika kalian suka ya terima kasih semuanya